Ada satu quote dari Mark Twain yang mengatakan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan adalah makan apa yang tidak Anda inginkan dan minum dengan apa yang tidak Anda sukai. Lakukan apa yang tidak Anda senangi. Ini benar nggak mas? Nggak benar. Saya yakin ini pasti akan langsung dikoreksi oleh Mas Aderai. Ya mungkin Mark Twain dalam hal yang lain mungkin benar, tapi dalam hal sehat saya yakin saya lebih sehat daripada dia. Tapi kadang-kadang kita punya satu kecenderungan di kepala kita bahwa orang dulu itu pasti lebih bijaksana daripada kita. Saya rasa hari ini juga begitu banyak orang yang bijaksana ya sebenarnya. Tapi kembali lagi, tapi mungkin lebih kepada ini sebuah sinikel, mungkin komedi aja ya sebenarnya yang disampaikan kepada masyarakat. Dengan situasi yang berbeda ya. Iya, intinya sebenarnya adalah bahwa kita itu butuh usaha, effort sebenarnya untuk bisa sehat. Sama kayak kita kadang-kadang bicara soal mau punya uang banyak, kita bersedia untuk yang namanya no pay no gain. Kita disuruh pagi bangun jam 5 pagi, suruh pulang jam 12 malam, mau nggak? Kalau mau kaya, semua orang mau. Tapi bicara soal sehat, dia kalau bisa dia bilang gini, saya cuma punya waktu 5 menit, gimana caranya saya biar bisa sehat? Ini kecerdasan akan kesehatan kita yang begitu rendah. Kita paling senang bicara soal seperti ini misalnya. Tapi saya kasih analogi aja ya mbak ya. Tidak ada orang yang berbicara seperti ini, saya nggak penting usaha, nggak penting kerja, yang penting kaya. Kira-kira ada nggak orang mau gitu? Nggak ada kan? Karena kecerdasan akan keuangannya tinggi. Dia tahu, nggak ada tinggal di rumah terus bisa jadi kaya. Lalu yang kedua mbak, saya nggak penting nabung, nggak penting investasi, yang penting banyak duit. Kira-kira ada nggak orang mau gitu? Tidak ada, karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi. Bagaimana nggak sikat gigi gitu ya, 21 kali dalam seminggu tapi mulutnya wangi terus gitu ya? Nah sekarang banyak orang berbicara seperti ini, saya nggak ada waktu buat olahraga. Saya nggak ngatur makanan saya, saya biasa-biasa aja. Yang penting apa mbak? Sehat katanya. Iya, dia pikirin. Lalu dia berharap seolah-olah sehat pasti akan mengikuti dia. Dan ketika sakit datang, dia baru sadar kok bisa sakit. Padahal dia tadinya nggak kenapa-napa katanya. Dia lupa bahwa dia sebenarnya sudah berinvestasi untuk satu saat nanti akan terjadi yang namanya penalty itu. Penalty itu nggak instant. Tapi ketika penalty datang, kalau penalty itu kira-kira mbak kalau goal itu 70%, 80% atau 30% mbak? Itu 75% itu pasti goal gitu. Nah jadi ketika sakit yang langsung bubar jalan, apakah game over atau expire, dia jangan protes gitu loh. Mas Ade, tadi kita balik lagi yang tadi, quote-nya Mark Twain dikatakan, makan yang kita tidak sukai, minum yang tidak kita inginkan. Yang sebenarnya ini juga yang terjadi dalam kehidupan saya, atau mungkin Mas Ade. Katakan kalau orang melihat makanan yang kita posting, kok makannya kayak gitu sih? Nggak enak, nikmati hidup kali. Kenapa harus hidup cuma sekali, dimakan makanan yang kesannya yang kita makan itu menderita banget. Sama dikompare juga dengan masalah keuangan, ketika kita gajian, mungkin teman-teman pada gajian ya, ngapain diatur uangnya 10% buat tabungan, buat sedekah, lalu berapa persen lagi buat uang sekolah anak, berapa persen buat biaya rumah tangga, dan sebagainya, ngapain diatur-atur, udah nikmatin aja, kita foya-foya aja. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena pengaturan sebenarnya memberikan kenikmatan. Nah begitu pun dalam hal makanan kita, kita bicara makanan itu, mengatur makanan itu berbicara 4 elemen. Satu memilih sumber yang tepat, kedua penyajian yang tepat, ketiga frekuensi yang tepat, dan keempat adalah dosis, artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah jadi sekali lagi adalah sebuah justifikasi pembenaran untuk bilang bahwa, wah makanan kayak gitu mana bisa saya, saya nggak mungkin seperti itu. Nggak ada waktu, mesti masak, mahal, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, ketika kita melihat hari ini semua orang ada di rumah sakit, yang harus mengeluarkan biaya mulai dari 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan lebih dari 100 juta, untuk membeli apa mbak? Untuk membeli sehat yang kita miliki hari ini. Yang sebenarnya dia sudah punyai sebelumnya. Yang sudah dia punyai sebelumnya. Itu aktivitas yang paling konsumtif, yang sebenarnya dibandingkan dengan kita bicara. Jadi ketika kita melihat ada seseorang punya effort atau usaha untuk sehat, dibiarin aja. Justru kita nikmati, kita lihat itu, dan bahkan bisa jadikan motivasi. Tapi kembali lagi, kalau orang salah paham ke saya, karena tiap kali melihat saya, pikirannya selalu nggak jauh dari 40 putih telur dan sebagainya. Seperti putih telur katanya. Ya, seolah-olah gitu ya. Tapi yang tidak disadari adalah sebenarnya yang saya lakukan justru sebenarnya adalah saya justru makan makanan yang biasa-biasa aja. Orang nggak tahu kalau seandainya saya makannya tuh gado-gado, lotek, makannya cuma lalap-lalapan, kadang-kadang cuma ikan aja dibakar. Saya tahu banget kok mas. Iya. Jadi sebenarnya justru jumlah makanan yang saya konsumsikan, tapi dengan aktivitas yang saya lakukan dengan mengangkat beban yang mungkin angkatan beban saya mungkin dibandingkan dengan orang normal, bisa sampai 10 kali lipat. Tapi dari segi kalori yang saya konsumsikan, sebenarnya kan hampir bisa dikatakan sama, atau bahkan jangan-jangan saya makannya lebih sedikit daripada orang normal. Pada saat itulah makanya kenapa ada orang yang defisit, ada orang yang profit gitu. Nah jadi kembali lagi disini hanya lebih kepada makanya dibutuhkan sebuah kecerdasan. Bicara kecerdasan akan keuangan, dan kayak tadi kita paham bahwa saya harus belajar untuk bisa mengakumulasi kekayaan saya, bisa lebih optimal. Jadi saya harus belajar untuk mengakumulasi sehingga kesehatan saya bisa terjaga. Mas Tade, tadi kita bicara yang poin pertama, dengan empat dari asupan yang masuk dari mulut. Empat ini mungkin bisa nanti tinggal di-browsing dan lain sebagainya lewat sumber yang tepat. Waktu itu justru akan memberikan kenyamanan bagi tubuh kita. Mungkin itu kalau kita bahas terlalu panjang, Mas. Yang kedua masuk, itu kan masih ada kalau kita bicara. Aktivitas gerak misalnya. Aktivitas gerak. Aktivitas gerak, olahraga. Apa aja? Terbagi atas dua aktivitas, yaitu melakukan aktivitas pengencangan otot jantung, yang paling dikenal namanya cardiovascular exercise. Itu yang menjadi selalu asosiasi orang terhadap olahraga. Kalau ditanya misalnya olahraga, pasti orang selalu bilang, oh iya saya sudah lari, saya sudah berenang, saya sudah naik sepeda. Saya sudah nyapu di rumah bahkan. Saya sudah cuci piring. Apakah itu termasuk, Mas? Karena barusan saya baca dari detik.com, itu dikatakan bahwa aktivitas yang dikerjakan di rumah, itu tidak merupakan bagian daripada aktivitas bergerak atau olahraga. Betul? Ya, sebenarnya kalau aktivitas bergerak, ya itu aktivitas bergerak. Cuma lebih kepada kalau kita berbicara tingkat efektivitasnya saja. Jadi yang satu mungkin lebih efektif, dengan misalnya kita melakukan fokus ke olahraga. Yang satu mungkin ya biasa. Sebenarnya kalau kadang-kadang segala hal yang berhubungan dengan kesehatan, kita translate ke keuangan. Simple saja. Jadi kalau kita melihat, ibaratnya katanya, eh katanya kalau seandainya dari rumah iseng-iseng, nanti kadang-kadang kita ngelakuin ini bisa punya duit banyak ya? Ya mungkin bisa. Jadi iya gitu. Tapi kalau beneran mau punya uangnya banyak, ya beneran fokus. Misalnya kerjanya yang lebih optimal. Bicara tadi olahraganya ambil yang mengolah jantung. Ya jantung artinya kardio eksersis. Nah kardio eksersis yang tadi bisa dilakukan di ruangan, bisa di dalam ruangan dengan menggunakan alat bantu, atau dengan yang terorganisasi. Seperti yang paling mudah adalah grup eksersis ya. Kelas-kelas aerobik, aktivitas sekarang ini bahkan ada yang high impact, ada yang low impact. Seperti misalnya low impact, mungkin berbagai aktivitas pilates, stretching, termasuk juga aspek fisikality dari yoga juga. Nah sedangkan kalau high impact, mungkin bisa kayak ada zumba, salsa, ada melibatkan bela diri dengan aerobik ya, sekarang ini banyak sekali ya. Termasuk yang dari lesbis. Jadi saya rasa itu sangat baik. Di sisi lain juga kita mengkombinasikan, yang satu lagi adalah justru aktivitas yang paling jarang dilakukan oleh orang, kebanyakan dari kita, yang dikenal dengan namanya aktivitas pengencangan otot mbak, atau resistant training. Aktivitas pengencangan otot inilah yang juga yang saya... Perempuan biasanya takut? Iya. Katanya nggak mau seperti badannya jadi berotot, dan lain sebagainya. Nggak mau ah, jauh-jauh perempuan biasanya. Biasanya juga nggak mau punya duit terlalu banyak, karena saya juga... Jadi otot itu persis seperti uang ketika dia itu harus dicari, harus diraih. Ketika kita meraihnya juga, sebentar juga hilang. Belum pernah ada kejadian seorang ibu-ibu tertidur, pas bangun tiba-tiba dia kaget, bangun kenapa saya berotot seperti ini. Terus tiba-tiba six-packs gitu ya. Yang ada kenapa saya berlemak seperti ini. Justru lemak adalah teman setia kita biasanya ya. Dia tidak diundang, tidak diantar, dia kayak jalangkung. Jadi tidak di... Semua dia ada terus ya. Bahkan ibu-ibu banyak yang ingin menurunkan berat badan dengan cara tidak makan. Semuanya pergi. Mulai dari ototnya pergi, cairannya pergi, tulangnya pergi. Bahkan kualitas kesehatan pergi. Tapi ada satu yang tidak pergi. Yaitu adalah... Lemaknya masih di situ. Lemaknya yang tetap di situ, dia menjaga terus ya. Makanya kenapa little fat woman menjadi hal yang paling banyak terjadi di Indonesia. Little fat woman. Jadi kelihatannya kecil, tapi... Little fat man dan little fat woman. Dan kelihatannya kecil, tapi ternyata kadar lemaknya tinggi. Dan ketika kadar lemak meningkat, apa yang terjadi, Mbak? Justru disinilah obesitas penyebab daripada kesakitan dan kematian terbesar di Indonesia. Kenapa pengencangan otot, Mas Hadi? Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau kita bicara soal penyebab daripada kesakitan dan kematian di Indonesia, paling banyak saja. Kita jangan ngomongin soal dysentri, ngomongin yang apa, itu berapa persen. Tapi penyebab utama adalah penyakit-penyakit kronis yang disebabkan ulah kita sendiri. Stroke, jantung, diabetes, hipertensi, dan lain-lainnya, termasuk kanser dan sebagainya. Itu disebabkan karena ulah kita. Nah, kebanyakan rata-rata karena ketika kadar lemak kita meningkat. Kadar lemak kita meningkat disebabkan karena kita makannya banyak. Ditanya, makannya apa yang paling banyak? Dari makronutrisi, paling banyak adalah karbohidrat. Karena karbohidrat biasanya berteman dengan siapa? Dengan lemak. Nasi goreng, mie goreng, mie ayam, minsan, nasi udut, kue-kuean. Mimian, tepung-tepungan, dan turunannya. Bukan berarti nggak boleh, jangan salah paham. Jadi pemirsa di sini nggak boleh salah paham bahwa saya juga suka kue tiauk pizza saya nikmatin ya. Es krim saya membahas. Iya, tapi ayam rebusnya itu satu porsi gitu ya. Maksudnya di atas kue tiauknya yang kecil gitu ya. Cuma, makanya kayak saya bilang, kita senang membuat satu penyalahan. Seolah-olah adalah bahwa susah sehat itu, susah ini apa. Kembali lagi, Henry Ford mengatakan, kalau menurut kamu susah, kamu benar. Menurut kamu gampang, kamu juga benar. If you think you are right, or if you think you are wrong, both you are right. Kan kayak gitu kan? Jadi sebenarnya, kembali lagi kalau saya di sini, makanya kenapa menekankan kepada teman-teman semua adalah bahwa butuh satu kecerdasan akan sehat. Kecerdasan akan sehat. Kecerdasan akan sehat yang akan selalu menjadi kontrasi. Masih punya satu segmen, Mas. Harus ditahan lagi di sana. Kita balik nanti. Baik, tapi baru lagi ngomong, udah langsung potong-potong. Baik. Tetap bersama kami, pemirsa. Kita kembali selepas cedah berikut ini. Masih ada satu segmen lagi.